ZOMBIE APOCALYPSE ZOMBIE APOCALYPSE ZOMBIE Ridge Slash-nya untuk dapetin darah tambahan Wah Regen-nya ya Gila sih ini orang Ini RQC udah masuk lagi ke fase yang di awal Dimana mereka melakukan distraction sih Ke arah Omega Esports Jadi sebisa mungkin mereka buying time Selama mungkin cari momentum Karena udah dibawa ke arah late game ini Udah balik lagi ke setup yang dibawakan ke dua tim gitu loh Ini adalah game terlama di play-off Sudah menunjukkan waktu 30 menit pertandingan Bahkan mereka yang sedang tertekan Diberikan pressure habis-habisan dengan adanya Minion Super Minion pastinya Tapi mereka masih bisa menahan dan bahkan dibersihkan oleh Psycho-nya Psycho-nya bener-bener aktif banget Oh-oh Albert Terimati ada Lemon juga yang bersembunyi di arah Bush-nya Dan Lord-nya bener-bener Anteng aja ditongkrongin sama tiga pemuda di sana Ada Selena Ada Jowhead dan juga ada Wan-Wan Informasi telah diberikan kali ini Unsevers memberikan damage cukup banyak Yelihesnya free sendiri Bawa coba dihajar semua fokus sekarang Yelihes nangkutupang ada seorang Lemon Kesempatan yang luar biasa Akankah para tim Ararki Hoshi akan melakukan Lord kali ini Karena bisa dibilang Latenya bakal dimanage dengan baik banget Lihat mid-nya harusnya di clear dulu Dan dia bakal coba untuk bantu ke arah Psycho Ternyata fokus ke arah Lord kali ini Yes, yes, yes Coba untuk dibersihkan lagi Psycho-nya Dan juga link-nya Dua Assassin Dari tim Ararki dan Lemon-nya dibiarkan Untuk mendapatkan Lord Tapi masih ada Jowhead Ada Finn juga Ya mungkin disini akan mulai berkumpul Ada Hit Ada Psycho Coba untuk menghajar Sudah kena set Dari An Eye for an Eye Tak totop late Tak totop up Dilagi Mortalitinya Apakah ini akan menjadi bencana untuk Omega Satu lagi Dianjata tidak ada Dianjata tidak dapatkan di Ar-7 Belum bisa membuat juta Langsung di A-2 Lemon dia ada depan Dianjata tidak dapatkan satu lagi Tapi ke DC-nya masih di Mortalitinya Psycho Baca-baca penggitar Karena belakang Psycho Satu lagi Dan langsung dilakukan Dianjata tidak dapatkan itu saja KT Can you do it? Can you survive? Ada naga dari R7. Blinker kanan belakang tidak mau dipaksakan. Satu, dua, dan bahkan tiga orang dari Omega Esports harus hilang. Dan ini harusnya menjadi lord untuk tim Arakiyoshi. Apakah mereka akan coba maksa? Gak ada lemon. Gak ada lemon. Tapi bakal coba dicolek kah? Dicolek. Di komit atau enggak kita bakal lihat. Mereka coba bait kayaknya sih. Iya. Kalau bait mereka team fight dan ini bisa menjadi bahaya loh. Kalau misalnya finnya itu setengah darah. Nah langsung coba di start. Tapi kali ini langsung ada seorang Yelias di arah belakang ke sana. Yelias di arah belakang ke sana. Abort mencabut tembaku. Bakal di hajar. Satu hilang. Haji ini. Dabur toplat ke arah belakang Alvan. Berhasil menumbangkan satu. Tapi ternyata masih ada immortality. Abort gak boleh pulang. Dan kali ini Saiko Tengku. Ada Saiko yang menggitar kemana pun kamu pergi. Mencabut-cabut takut. Tapi gak bisa. Saiko Tengku. Tengku-tengku. Yang ada di RRQ. Berhasil berpaksa satu poin. Keiki juga dicara. Ada naga-naga lucu dari R7. Kelen! Kelen! YAY! Minion! Lord, 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 Lord. 4, 2, 3. Yes, yes, yes. Oh, Tuhan. 2 bar. 2 bar terakhir. Udah siap kali. Restri bucat. Is real. Is real. Ini bakal menjadi boost bersama dengan Lord. Dari tim ARQ. Mencepatu diamankan blue buff. Ya, purple buff oleh Albert. 33 menit. Udah Super Minion. Gak punya base turret. Makan turret semua sudah hajur. Tapi ARQ masih punya mental juara. Dan bahkan membalikan keadaan dengan mendapatkan Lord-nya. Ini benar-benar tim Aliensi. Udah gila sih, Red. Ini dia yang gak bisa didapatkan oleh tim luar negeri lainnya. Mental juara yang dipunyai oleh ARQ Hoshi. Gila. Mereka masih tenang. Mereka gak peduli berapa ompongnya turret mereka. Mereka gak peduli seberapa kerasnya pressure yang diberikan. Tapi EPN langsung di arah belakang. Langsung di arah belakang. Langsung saja save the day. Di arah belakang tapi lihat cycle-nya. Saiko, saiko, saiko. Sorry Yelias. Yelias yang dituju. Gak mau lebih. Masih sedikit sabar. Dapatkan. Hidah hilang. Dibakan oleh Lemon. Sang alien yang bukan orang. 50 detik. R7 yang mengincar karena belakang. Kenji mau kemana sayang. Walpun dari mortal ini disana. Tidak boleh masuk lagi. Ada apa juga yang mengincar. Kertisinya. Masih ada ultimate. Masih bisa untuk menambahkan sedikit. Ada siada saiko, saiko, saiko. R7 juga tidak boleh masuk. Dapatkan base-nya. Aral Gyoshi. Gila. Aral Gyoshi. What a epic comeback from Aral Gyoshi. Indonesia. Lihat. Permainan yang luar biasa. Ini bukan kaleng-kaleng. Yes. Dengan sangat apa-sampai. Dengan mental suara mereka. Kembalikan keadaan. Ya bener-bener ini gak masuk akal sih. Semua sudah dia hancur. Keperminian. Dan maka saiko lihat. Rasa syukur yang dia tunjukkan disana. Bermain Benedetta yang bener-bener bisa banget. Dan selalu mencari ke arah belakang. Wah gila. Benedettanya sih. Benedettanya ke arah belakang. Gak peduli apapun yang terjadi. Yelihes. Salah satu peran penting dari tim Omega. Bener-bener dikasih main. Dia tahu. Yelihes mengganggu banget. Dia ambil ke belakang. Dia curi. Dia curi. Gokil. Gila-gila. RRQ Hostie. Pembalikan keadaan. Menarik sampai ke arah late game. Gokil Nampungan. Sini티 reparen. Bawad punya Jorduk.